Ustaz Saya beristinah karena ada garis Ustaz Apakah sholat-sholat fardu yang belum Dikerjakan Saat masa-masa dahulu Harus ditebus Seperti halnya puasa Ramadhan Tapi para ulema berbeda pendapat dalam persoalan ini Yang pertama Imam Shafi'i Berpendapat bahwa Karena sholat itu ibadah inti Yang tidak boleh ditinggalkan Dan kemudian melekat ke farduannya Bagi setiap muslim Maka setiap orang yang pernah Melewatkan sholat dalam hidupnya Dalam keadaan dia beriman Ingat dalam keadaan dia beriman Bukan dalam keadaan sebelum beriman Ada non-muslim misalnya gak pernah sholat Bersyahadat masuk Islam Nah itu tidak perlu dia memikirkan sholat-sholat yang dulu Yang dia tidak kerjakan Dalam keadaan tidak ada iman Dengan dia bersyahadat gugur semua dosa Dan bertobat dalam keadaan yang baik Kali itu mohon maaf ya Saya agak sedikit tompat sedikit saja Kalau ada orang mau masuk Islam Itu jangan dibimbing dengan kalimat yang banyak-banyak Apalagi diminta istighfar Istighfar dulu bahwa itu salah Ya dulu kenapa baru masuk Islam yang sekarang Istighfar, istighfar Istighfar yang dimohonkan oleh orang yang belum beriman Gak akan diterima oleh Allah Ya jangankan orang gak beriman Orang beriman pun memohonkan istighfar Untuk yang tidak beriman gak akan diterima Kecuali dia beriman dulu Dicepat kalau ada yang mau masuk Islam Langsung bimbing Bismillah Ucapan syahadat Seketiga Dengan kalimat syahadat yang diucapkan Dengan tobat yang dilakukan Gugur semua dosa-dosanya Dibuka lembaran baru Tapi kalau ada orang sudah beriman Dia sengaja meninggalkan sholat Dia berdosa di situ Begitu dia sadar dia bertobat Kata imam syafi Sedapat mungkin dalam setiap sholat fardunya Selesai sholat fardu yang wajib bagi dia saat itu Dia tunaikan lagi sholat-sholat yang pernah Dia kemudian kerjakan dan tinggalkan dulu Dengan niat sholat pengganti yang dulu Bisa berkanding dengan sholat-sholat Sebelum atau setelah sholat fardunya Sepanjang di situ ada syarihan sholat sunnah Bisa? Jadi anda bisa kerjakan Misal setelah sholat-sholat Kan ada bahadiyah dua raka'at Anda bisa tunaikan bahadiyah dua raka'at Atau anda bisa ganti Itu untuk menunaikan sholat yang dulu pernah ditinggalkan Setelah bahadiyah dua raka'at Sama lagi empat raka'at Mengganti duhur yang dulu Kemudian asar Setelah adat berpemandangkan Tiba asar ya Baik Ada komdian asar? Ada Ada sholat mutlah Sampai empat raka'at Nah anda bisa ganti itu Dengan menunaikan niat sholat asar Yang dulu pernah ditinggalkan Begitu imam sudah mulai bangkit Untuk menunaikan sholat fardunya Anda tunaikan dengan asar yang Sekarang anda kerjakan Tapi pada asarnya tidak ada Jangan anda menunaikan sholat-sholat pengganti Di waktu-waktu yang dilarang Misal Habis sholat subuh Dan sholat lagi Di sholat asar Anda sholat lagi Selain bisa keliru Juga bisa menimbulkan fitnah Bagi sekitaran Setempat yang melihat Itu siapa sih? Ya ya kayaknya Aliran baru ya Ya terlalu soleh Tapi ya ya kayak begitu Itu jadi perbincangan Jelas ya? Itu pendapat Surat sholat sunnahnya Nggak pernah tahajud Ganti dengan tahajudnya Ingatkan bacaan Al-Qurannya Perbincangan Sudakalnya Itu bisa menutup Yang dulu-dulu yang pernah dikerjakan Dua-duanya ini Istihan dari para mudahman Karena Dahlilnya tidak langsung Tegas menyampaikan itu Sangat terbuka Karena itu Ada dua pilihan terbuka Bagi Anda Sekalipun Saya pribadi Memilih Menguatkan pendapat yang kedua Menguatkan pendapat yang Kedua Jelas di sini